Mark Marquez akhirnya tiba di Lombok untuk menjala di uji pramusim MotoGP di sirkuit Madalika. Marquez menegaskan ia dan timnya ingin segera menjajal sirkuit baru ini. Keinginan itu disampaikan Marquez saat diwawancarai reporter NTB1 yang meliput kedatangannya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Senin 7 Februari 2022. Marquez mengakui sangat bahagia berada di Lombok Indonesia dan tidak sabar mencoba sirkuit Madalika serta kembali dalam satu setengah bulan kemudian. Si baby alien menegaskan siap mengikuti tes promosi MotoGP di sirkuit Madalika pada 11-13 Februari 2022. Secara mental dan fisik ia mengaku siap meski baru melewati masa pemulihan cedera. Dirinya juga mengakui telah dalam kondisi fisik yang baik, terutama setelah menjalani tes promosi MotoGP 2022 pertama di Sepang Pekan kemarin. Marquez menjelaskan sebelum turun kembali ke sirkuit Madalika, dia memiliki waktu 4 hari untuk istirahat. Sehingga dia sudah tidak sabar untuk tetap bertahan di atas motor dan menjalani sesi balapan selama 3 hari serta melahap banyak putaran. Marquez tidak hanya berhadapan dengan faktor pemulihan, ia juga mulai mencicipi motor barunya RC213V dan mulai membiasa ke diri dengan tunggangannya tersebut. Momen ini menurutnya adalah latihan serta cara terbaik untuk memahami motor baru.